Intro Camat Jelandak Tomi Furgiantoro Didampi Kepala UPPRD Kecamatan Cilandak Salinoviansa Beserta para lurah sekecamatan Cilandak Membuka acara pekan panutan PBB Kecamatan Cilandak Di ruang pola kantor Kecamatan Cilandak Pada hari Selasa 22 Agustus 2017 Untuk Kecamatan Cilandak sendiri SPPT PBB tahun 2017 Sebanyak 27.623 SPPT Dengan ketetapan 208.748.839.409 rupiah Untuk target PBB tahun ini Kecamatan Cilandak sebesar 222.943.000 rupiah Diharapkan dengan kegiatan ini Dapat menambah penambahan pembayaran PBB Di Kecamatan Cilandak Hingga mencapai 90% PBB merupakan kewajiban bagi masyarakat Yang telah memiliki tanah dan bangunan Maka dari itu PBB merupakan kewajiban Yang harus diselesaikan Jamat Cilandak Tommy Ferdiantoro Mengatakan Kelunasan PBB adalah salah satu syarat Untuk mengurus segala pelayanan Yang ada di Pemda DKI Jakarta Seperti IMB Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat Untuk melunasi pembayaran PBB Segera mungkin hingga tanggal 31 Agustus 2017 Kalau kita memilih tanah dan bangunan Apalagi sekarang Sistem sudah menutup Setiap transaksi Atau setiap kegiatan apapun Pasti diminta dari instansi yang betah itu Masalah PBB Ini terutama jilatah ini kan selalu menjadi pusat kegiatan pembangunan, baik itu NAPI, dalam tol, termasuk wadung, termasuk luar pemerintah hijau. Ternyata pada saat itu terasa di tahun 2020 itu tidak tiba-tiba, tiga hal itu sudah dibebaskan oleh pemerintah maupun di saat itu terbaik. Makanya kegiatan perangkatan dari kita matang ini tidak terasa tentang kebarungan bisa maksimal. Walaupun tadi kita lihat dari akhir, dari kemarin yang kita sampaikan kebanyakan, memang ada dua kepala, yang pertama yang bersaksikan kita karyak, yang kedua memang masing-masing lebih banyak itu, kadang-kadang masih menunggu, tak ada kebanyakan bisa. Dari kantor Kecamatan Cilandak, tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!